Intro Selama 2 bulan terakhir, petugas Satuan Reserse Narkoba MAPOL Res Karawang berhasil mengamankan 10 pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan ribuan butir tramadol yang siap edar untuk dijual di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Menurut keterangan pelaku, barang haram tersebut didapati dari seseorang di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Para pelaku yang ditangkap petugas mayoritas para pekerja atau buruh pabrik. Selain mengamankan para pelaku, petugas juga menyita barang haram milik pelaku sebanyak 38,78 gram sabu dan 1750 butir tramadol. Barang haram jenis sabu itu rencananya akan dijual di wilayah Karawang dan untuk tramadol akan dijual di kalangan sekolah di wilayah Karawang. Kini 8 tersangka dijerat dengan ancaman 5 tahun penjara sementara 2 tersangka lainnya berinisial R dan BA dijerat dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun atau seumur hidup. Para pelaku dikenakan pasal 112JO, 127JO, 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan tentang narkotika. Kami Pores Karawang khususnya jajaran Satuan Narkoba akan merilis pengungkapan kasus penyalahan penyalahgunaan narkoba yaitu selama 2 minggu dari tanggal 26 Januari sampai tanggal 5 Februari 2018. Jadi untuk pelaku yang ditangkap oleh Satuan Narkoba Pores Karawang itu sebanyak 10 tersangka. Kemudian untuk barang bukti yang disita jenis sabu-sabu sebanyak 38,78 gram dan 1750 butir tramadol. Nanti bisa kita lihat. Dari Karawang Jawa Barat, Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata Salam Tribrata TV 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 Terima kasih.